Intro Universitas Pendidikan Ganesa Persembahkan video pengabdian kepada masyarakat dengan judul Framework Design Thinking dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Sekolah Dasar Bekerjasama dengan SD Lab Uniksa sebagai mitra pengabdian Permasalahan pertama yang dihadapi oleh para guru adalah Kekurangan bahan atau media pembelajaran berbasis digital Hal ini berdampak pada sulitnya menerapkan pembelajaran bahasa Inggris Yang efektif dan interaktif Digitalisasi media pembelajaran sangat penting di era teknologi saat ini Agar proses belajar mengejar dapat lebih menarik dan berelevan dengan kebutuhan siswa Selain itu, permasalahan yang kedua yang dihadapi adalah aspek manajemen kelas Terutama dalam hal pengelolaan kelas yang tepat Pengelolaan kelas yang baik menjadi kunci untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif Dan memungkinkan setiap siswa untuk belajar secara maksimal Sebagai solusi dari pengabdian ini Universitas Pendidikan Ganesha menawarkan dua pendekatan utama Pertama, pengembangan media pembelajaran berbasis digital untuk pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar Yang akan mempermudah guru dalam menyampaikan materi dengan cara yang lebih menarik dan interaktif Kedua, pelatihan manajemen pengelolaan kelas berbasis desain tinggi dalam pembelajaran bahasa Inggris Yang dirancang untuk membantu para guru menciptakan strategi pengelolaan kelas yang efektif, kreatif, dan fokus pada kebutuhan siswa Dengan kerjasama SD Lab Undiksa sebagai mitra Serta dedikasi dari para dosen dan mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Kami berharap program pengabdian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar Om Swastiastu, Salam Harbun Baik, dengan adanya kegiatan framework Science Thinking terkait pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar Saya mendapatkan banyak ilmu baru dalam menggunakan IT pembelajaran berbasis teknologi Untuk menyediakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau pembelajaran berdiferensias Semoga kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelanjutan Baik, kesan dan pesan saya sebagai guru SD Lab Sebelum mengikuti pelatihan framework Design Thinking Saya belum memahami betul bagaimana cara untuk menghasilkan produk yang didesain sendiri oleh anak dan di dalam pengajaran berpusat kepada anak Tetapi, setelah saya mengikuti pelatihan framework Design Thinking ini Saya mulai mengetahui bagaimana tahapan-tahapan Design Thinking Sehingga bisa menghasilkan produk yang berpusat kepada anak dan anak yang memberikan ide terhadap apa yang akan dihasilkan Dan juga, setelah Design Thinking ini Saya mengetahui media digital yang bisa diaplikasikan terhadap anak Seperti contohnya, manual, media pembelajarannya, dan post-post Terima kasih 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 Terima kasih